Intro Edarkan pil double L, dua wanita dikediri ditangkap Jelang libur hari raya Idul Adha, PT KAI Madiun menambah kapasitas gerbong yang ada Jasa salon sapi yang makin dimenati masyarakat menjelang hari raya kurban Selamat pagi saudara, apa kabar anda hari ini? Selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dan berita menarik lainnya akan kami hadirkan untuk mengisi rangkaian berita kompas ke diri hari ini Selamat 30 menit di depan bersama saya, Iva Yunika Inilah kompas ke diri selengkapnya Intro Sedara dua wanita pengedar narkoba jenis pil double L ditangkap oleh unit reskrim Polsek Pesantren Kota Kediri Dari tangan keduanya, polisi berhasil mengamankan 2.000 butir pil double L Mereka tertangkap saat berusaha kabur dari razia cipta kondisi yang digelar oleh polisi Fani Prianto, warga desa Tulung Rejo, Kecamatan Pare, Kabupaten Kediri Dan Santa Kristiana, warga kelurahan Pakunden, Kecamatan Pesantren Kota Kediri Ditangkap oleh unit reskrim Polsek Pesantren Dari tangan keduanya, polisi mengamankan 2.000 pil double L siap jual yang disimpan dalam tas punggung Kedua wanita yang sehari-hari bekerja sebagai pengamen ini Ditangkap saat berusaha kabur dari operasi cipta kondisi Dengan mengendari sebuah sepeda motor Mereka berusaha berbalik arah saat polisi memeriksa kelengkapan surat Namun, motor yang dikendarainya tiba-tiba macet dan tidak bisa dinyalakan Polisi yang mengetahui hal tersebut kemudian mendatangi keduanya Polisi lalu menanyakan kelengkapan surat motor dan menggeledah barang bawaan Setelah ditemukan adanya pil double L, polisi melanjutkan penggeledahan ke kamar kos Dari hasil pemeriksaan, mereka mengaku baru 2 bulan menjadi pengedar pil tersebut Masyarakat yang berkucingan naik R2, bersepeda motor, balik kanan Saat itu sudah langsung dikejar oleh anggota saya Dan dilakukan penggeledahan, ternyata di dalam tasnya terdapat bungkusan plastik Yang diperkirakan berisi double L seribu putir Selanjutnya kita amankan dan langsung kita lakukan penyelidikan Kita kembangkan di kosnya di desa Tulungrejo terdapat lagi seribu putir Saya amankan, langsung kita periksa dan guna penyelidikan lebih lanjut Pengedar ya nih? Pengedar Kini kedua pelaku berada di balik jeruji besi Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya Untuk kedua pelaku, dijerat dengan pasal 197 Subsider pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang kesehatan Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Saudara, meskipun sejumlah sekolah sudah mulai mencoba menggunakan sekolah 5 hari atau full day school Namun semua sekolah yang berada di bawah kemenang kota Kediri belum menerapkannya Minimnya infrastruktur menjadi salah satu kendala penerapan sistem ini Selain itu, mayoritas siswa juga mengikuti madrasah dinia saat sore hari Seluruh sekolah yang berada di bawah naungan Kementerian Agama Kota Kediri Baik Madrasah Ibtidaiyah, Sanawiyah maupun Madrasah Aliyah Belum ada yang menerapkan kegiatan belajar mengajar full day school selama 8 jam sehari Pihak kemenang juga masih menunggu hasil pembahasan sistem tersebut Yang dilakukan oleh kemenang pusat dan wilayah Pihak kemenang sendiri menilai perbaikan infrastruktur sekolah madrasah Harus diperbaiki terlebih dahulu sebelum sistem tersebut diberlakukan Dari total 31 sekolah swasta dan negeri yang ada Hanya ada 5 sekolah saja yang infrastrukturnya memadai Selain itu, mayoritas siswa juga mengikuti madrasah dinia pada sore hari Sehingga sistem tersebut belum bisa diterapkan Untuk mendapatkan hasil yang maksimal, pihak sekolah disarankan untuk membangun ma'ahat atau asrama Dengan pembangunan tersebut, sistem pembelajaran full day school bisa diterapkan Hal ini dikarenakan seluruh kebutuhan siswa sudah disiapkan oleh sekolah Selain itu, dengan adanya ma'ahat, program madrasah dinia juga masih bisa berlangsung dan tidak mengganggu jadwal sekolah Jam berapa ya? Kalau perjalanan ini setengah jam sampai ke tengah jam kan jam lima Kalau jam lima berarti kalau dia nututi untuk madunnya kan tidak bisa Dan mungkin kecuali kalau setiap madrasah ini punya ma'ahat Kalau punya ma'ahat, dia kan tidak pulang Tidak pulang di ma'ahat itu, kemudian di ma'ahat itu mengundang Mengundang kundi tambahan, ngaji dan sebagainya Nah itu, itu apa? Itu perlu bisa berjalan Nah ini kita kembali lagi pada inovrasi kurunnya itu Penerapan full day school sendiri masih mengundang pro dan kontra di kalangan masyarakat Mereka menilai, jika sistem ini diterapkan, maka program madrasah dinia yang selama ini banyak diikuti oleh siswa akan terganggu Bramanta Pamungkas, Kompas TV Kediri, Jawa Timur Sedara memberi pendidikan untuk anak di usia dini tentang kejujuran bisa dilakukan dengan berbagai cara Seperti di Madiun, Jawa Timur, puluhan anak usia dini saling beradu ketangkasan bernyanyi lagu bertema kejujuran Karya budayawan Hari Cahyono dan Hari Krisna Panggung kecil di Monumen Gembok Kejujuran Lapangan Gulun, Kota Madiun ini menjadi lokasi ajang adu vokal anak-anak Usia 5-9 tahun, Sekota Madiun Dengan gaya lucu dan polos, para peserta ini bersuara mengikuti irama musik Menyanyikan lagu berjudul Aku Senang, Bisa Jujur Lagu karya pengarang Hari Krisna bersama budayawan Hari Cahyono ini dinyanyikan bergantian oleh total sebanyak 25 peserta Teknik vokal dan penguasaan irama menjadi penentu penilaian untuk menjadi pemenang Tujuan utama pagelaran ini bukanlah untuk menjadi pemenang Lagu bermakna kebahagiaan menjaga kejujuran sengaja diciptakan untuk melengkapi lagu untuk anak-anak Selain itu juga untuk mengkampanyekan lagu bermakna positif untuk dongeng sebelum tidur Jika kemudian saya bikinkan sama anak saya hari krisna itu Bikin lagu Aku Senang Bisa Jujur Artinya begini, kalau itu bisa menjadi lagu pelengkap Paling tidak, itu akan menolong kita menanamkan kejujuran sejak usia dunia Rencananya usai dari Madiun lagu tersebut akan dibawa ke Jakarta dengan maksud memperkenalkan dan menggandeng musisi ibu kota untuk ikut menyanyikannya Tim Liputan, Kompas TV Madiun, Jawa Timur Sedara hari ini wilayah kediri cerah berawan dengan suhu antara 24 hingga 33 derajat celcius Berikut perakiraan cuaca berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika Provinsi Jawa Timur Terima kasih telah menonton! Dan saudara jelang hari raya Idul Adha, pihak PT KAI Daop Setuju Madiun menambah kapasitas angkutan kereta apinya Informasinya akan kami hadirkan usai jadwal berikut ini Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!